What's up Youtube, it's me Rocky Padilla Dan ini adalah video untuk Q&A Dan juga pengumuman pemenang dari giveaway T-shirt Lanzo Ball Jadi lumayan banyak banget orang yang bilang atau komplain Kak ini kok temen gue udah ngelike, komen gue kok gak nambah-nambah ya Jadi biar lebih fair lagi, gue akan tambahkan 2 hadiah lagi Lagi nanti akan gue kasih tau saat gue memilih pemenangnya Dan nanti juga akan gue sisipin video gue saat bermain basket 12 tahun yang lalu lah Kira-kira waktu gue masih umur 18 atau 19 Jadi kalian bisa liat lah kira-kira banyak banget yang nanya Kak, lo komen banget kayak apa sih? Sebenernya sih biasa-biasa aja Tapi gue akan sisipin nanti video itu Karena gue cuma punya dokumentasi itu aja Jadi gak bisa cari dokumentasi yang baru-baru ini Dan kalau begitu langsung aja gue mau mulai sesi Q&A-nya Terima kasih banyak yang udah ikutan untuk giveaway kemarin Karena ada 613 komen Jadi ini luar biasa banget, gue kaget banget responnya luar biasa Jadi thank you banget yang udah kasih gue pertanyaan Sorry gue gak bisa jawab semuanya Dan beberapa udah gue ada jawabin juga di comment section kemarin Nanti gue akan coba nyicil lagi jawabin sedikit-sedikit Tapi gue sekarang udah pilih 10 Yang lumayan menarik menurut gue pertanyaannya Yang pertama adalah dari Anton Kurniawan Dia nanyanya Saya sangat senang melihat orang seperti Ko Rocky yang bekerja dengan passionnya Tapi apakah layak mengorbankan hal-hal lain waktu, materi, dan lain-lain untuk itu? Kalau gue sih, emang sih waktu ini mengambil waktu banyak banget ya Hampir, kalau gue ngedit video kan gue ngedit video sendiri kan Belum ntar kalau gue harus ke lapangan, minta interview Kira-kira bisa seharian lah gue Kalau trust talk bisa 2 hari, 3 hari karena subtitles Apalagi kalau subtitlesnya agak panjang, kalau durasinya panjang Tapi yang seperti gue bilang itu Ya gue melakukan ini karena gue hobi Dan sayang aja kalau gue gak bantu pemenang-pemen ini untuk share ceritanya dia Dan juga gue kan lagi nyari kerja ya full time Jadi daripada gue bengong-bengong di rumah doang Selain gue mencari kerja gitu Maksudnya gue ingin melakukan sesuatu yang produktif juga lah Dengan melakukan Youtube ini Gue bisa lebih mengenal banyak pemain Bisa lebih berinteraksi dengan orang Jadi gue gak kehilangan networking skills gue juga sih dengan melakukan ini Plus, kalau materi Untungnya gue hampir semuanya masih dibiayain sama bokap Walaupun udah umur segini Tapi gue juga ada tabungan Tapi bokap gue dengan berbaik hati Masih mendukung gue, men-support gue Walaupun gue gak kerja Gue tau sih dia udah pengennya anaknya kerja sih Tapi gue masih usaha mencari kerja Semoga gue sebentar lagi dapat kerjaan Tapi gue melakukan ini memang gue hobi Dan gue ingin bantu agar fans basket Indonesia juga dapatkan informasi basket yang bermutu lah Kalau menurut gue lah sih Yang langsung dari sumbernya Jadi itu aja sih kalau menurut gue jawaban yang ini Dan berikutnya ada dari Dimasyum Mono Asyarida Nah menurut Bang Roki kompetisi bola basket di Indonesia itu kayak gimana Dari segi jumlah dan kualitasnya Dari segi atmosfernya Dari segi pendapatannya ke pemain Dari segi pendapatannya di sponsornya Gimana menurut Bang Roki terus selama ini Jadi fotografer khususnya di basket Momen apa yang paling berkesan pas moto di luar Indonesia Or di Indonesia? Thanks Oke Dimasyum Menurut gue kompetisi basket di Indonesia masih kurang Gue kenapa ngomong kurang? Kayaknya dari kompetisi SMA, SMP, even kuliah, dan even professional sekarang ini Gue bilang agak terlalu dikit Kalau professional sih lebih tepatnya gue bilang terlalu pendek kompetisinya Mau gak salah tuh main cuma dari Desember sampai nanti Februari Which is cuma 3 bulan, 4 bulan Oh udah selesai gitu sayang banget Emang gue tau sih ada ASEAN Games sih besok ini Tapi menurut gue itu tetep terlalu pendek Jadi pemain itu gak bisa berkembang Gue bilang kalau Soalnya dimana-mana lebih banyak bertanding itu lebih bagus Untuk pemain, untuk mental dan juga untuk skills Jadi gue selalu I'm a big believer Gue percaya banget dengan hal itu Jadi lu makin banyak bertanding, pemain akan lebih bagus pengalamannya Itu kalau segi dari kompetisi Dan kalau dari segi kualitas dan juga atmosfer Kalau gue sih sejujurnya masih bilang IBL masih bisa ditingkatkan lagi kualitasnya Kenapa gue bilang gitu? Karena dengan sekarang pemain asingnya Sel recapnya 2 pemain itu 4.000 Itu gue bilang rendah banget Kalau dia bisa naikin jadi 7.000 atau 8.000 untuk 2 pemain Ini akan menongkrak kualitas pertandingan di IBL Itu sih kalau menurut gue Untuk atmosfer Kemarin di seri 1 Gue lihat sih keren banget ya Tapi seri 1 tuh dimana gue lupa lagi Tapi itu keren banget Di Semarang seri 1 ya Di Semarang gue baru inget Dan di Jakarta sih agak sepi ya Tapi gue harapkan nanti playoff Pasti biasanya gamenya lebih seru Itu akan lebih rame Biasanya sih kendalanya emang orang pasti bilang Kelapa gading jauh Itu sih dan macet Apalagi kalau weekend kan pasti macet banget Tapi gue harapkan sih nanti di playoff dan juga di final Akan lebih baik lagi nonton Dan akan lebih rame lagi Untuk segi pendapatan ke pemain sih Gue bisa 2 hari kayak ngomongin ini sih Gue dari dulu percaya ke pemain basket itu perlu lebih dihargain lagi Karena menurut gue banyak sekali pemain basket yang gajinya di bawah rata-rata Gue udah pernah nulis ini di artikel gue di Vice Mereka rencananya setau gue IBL itu mau bikin salary cap I don't know when Gue gak tau kapan setahun lagi atau dua tahun lagi Kalau gue bilang dari salary cap itu sih Yang paling penting adalah memberikan gaji minimum Jadi misalkan Kalau gue bilang setiap pemain itu paling kan minimumnya 5 juta lah Itu udah Apa ya udah Cocok banget untuk hasil kerja kerasnya mereka Tiap hari latihan bisa sehari 2 kali Bisa sehari 3 kali Dan juga effort yang mereka berikan Di lapangan Itu gue bilang sangat Cocok dengan apa ya Harganya pemain basket lah Kalau yang bener-bener masih rookie atau belum dapet menit gitu Tapi kan walaupun mereka gak dapet menit Ataupun masih rookie Mereka tiap hari put in work gitu Mereka latihan Mereka angkat besi Mereka harus disiplin Harus banyak pengorbanan Jadi Gue bilang 5 juta sebulan itu setara Sedangkan sekarang kita tau sendiri Masih banyak pemain yang digajinya di bawah 3 juta Kalau gue dikasih tau temen gue Jadi Itu agak sedih sih gue Kalau dengernya kalau di bawah 3 juta Hidupnya gimana gue gak tau sih Karena Karena di Jakarta pun biaya semua makin mahal Jadi gue Memang sih mereka dapet beasiswa dari tim gue tau Kuliah itu Mereka bisa save money uang banyak banget Tapi tetep aja Bahwa gue bilang biaya hidup itu Mereka masih perlu Mereka perlu hidup yang nyaman Sebagai pemain basket Biar bisa diet Soalnya diet makanan itu gak murah Dan diet itu sangat penting menurut gue Sebagai atlet Gak boleh makan yang terlalu sembarangan Harus bisa dijaga Dan itu Di Indonesia mahal Untuk makan salad Makan yogurt Which is Itu penting banget sih Untuk kesehatan pemain Itu aja sih Gue gak mau terlalu panjang Karena gue Ngomongin ini Karena gue juga dari segi pemain Gue punya banyak temen ya Mereka banyak curhat gitu Tapi Ya itu aja sih Gue gak mau terlalu dalem Kesitu karena Apa ya Bukan ranahnya gue juga Itu kan dari manajemen juga ya Kalau dari segi pendapatan Disponsor Katanya sih IBL Tahun ini Bagus banget Banyak banget sponsor So it's good More sponsors Is more better for the competition And the league Gitu menurut gue Jadi Gue masih kasih tau Kemarin juga kayaknya Gojek nambah Nambah Gojek untuk IBL So it's a good thing Untuk sponsor Terus selama jadi fotografer Momen apa yang paling berkesan Yang paling berkesan Gue pernah moto Kyle Kuzma Di Summer League Dan itu di repost sama dia Itu lumayan berkesan juga Kemarin Carice Levert Dari Brooklyn Nets Juga menge-repost foto gue Dan yang paling berkesan sih Gue saat itu pernah moto Fotonya Japet Aguilar Ngedang di Filipin Manila itu Ngedang depannya Kevin Duren Itu sangat berkesan Karena foto itu viral Tapi gue lupa dulu Ini yang namanya Watermark Jadi Jadi foto itu beredar Tanpa nama gue Dan gak ada yang tau Kalau itu gue yang foto Which is Yaudah lah ya Gue relain aja Akhirnya tapi Sejak ada Instagram Gue tag fotonya Orang juga sempet kaget Oh itu ternyata Lo yang foto Itu gila banget sih fotonya Nah Jadi Itu sih Menurut gue yang paling berkesan So next Next question Dari Rizky Alwafi Apa sih penghambat terbesar Kemajuan basket di Indonesia Menurut Ko Roki Secara Kan Ko Roki Besar di lingkungan basket Indonesia Juga pasti tau lah Selok-blok Permasalahan basket Indonesia Terima kasih Oke Rizky Oke Rizky Thank you Pertanyaannya Permasalahan basket Indonesia Gue bilang sih Ego dari Para petinggi basket Itu sih Menurut gue sih Jadi Para petinggi basket nih Kita gak usah sebut nama lah Tapi pasti kalian tau semua Yang ada di atas Itu Ego nya Masih belum bisa saling ngalah Karena emang Seperti yang tau Basket itu Gengsinya tinggi Dan Itu penghambat utama Menurut gue Kalau mereka gak bisa ngalah Dan Masih ada kepentingan masing-masing Basketnya gak akan kemana-mana Tapi Dengan kemarin adanya FIBA World Cup 2003 Di Indonesia Gue harapkan bisa mempersatukan itu Karena Semua Petinggi basket Harus bersatu Untuk FIBA World Cup 2023 Itu Biar untuk Itu kan kepentingan Indonesia ya Harus Dari penyelenggarannya harus bagus Timnya harus bagus Dan Kita harus saling support Itu sih Gue bilang sih Jadi Gue harapkan Ego dari masing-masing Petinggi Dikurangin Dan Lebih Memfokuskan diri Dan memberikan energinya mereka Untuk Kemajuan Bola-bola Indonesia Itu sih yang paling penting Nomor satu Yang kedua Penghabatnya Gue bilang Minimnya Minimnya Kompetisi sih Gue bilang Kompetisi tuh Gue bilang masih jarang banget Di Indonesia Dan Ditatanya kurang rapi Kalau mereka bisa menata Kompetisi lebih rapi Tanggal-tanggal Bisa di Apa ya Kayak dikemasnya tuh Pokoknya Lebih bagus lagi lah Biar pemain itu bisa mendapatkan manfaat Dan Berikutnya Ada pertanyaan dari Raharjo Wahyunindo Nirmolo Menurut abang siapa aja sih Starting five Indonesia sepanjang masa Dan kenapa alasan Bang Rocky memilih Lima pemain tersebut Kalau gue harus milih Ini pertanyaan susah sih Karena banyak banget Pemain di Indonesia Sebenernya bagus banget Apalagi di posisi Point guard Itu gue udah pusing banget sih Pas milihnya Tapi Kalau disuruh pilih Lima Pemain terbaik Sepanjang masa Gue pilih Mario Usang Untuk di point guard Kenapa? Karena ya Everybody knows Kayak One of the best ever To play in Indonesia sih Emang ada saingan Masih ada Ada Aif Rinaldo Aif Rinaldo juga itu Jago banget menurut gue Pada jamannya Tapi gue lebih suka Mario Usang Karena Mario Usang itu We never seen Anybody like him sih Kayak Dari Amerika dateng-dateng Berotot Totoan Tiba-tiba Jago banget kan Kita Itu pertama kali gue liat Orang dari Amerika Main di Indonesia Berdarah Indonesia Dan jago banget Jadi Gue sangat impress banget Dengan dia Yang kedua Shooting guard Gue pilih Ali Budi Mansyah Emang shooting guard juga banyak Seperti masa dari Riku Hantono Ada Denny Sumargo Tapi Itu gue bilang Kalau untuk Shooting guard sih Ali Budi Mansyah Luar biasa banget Sih jago banget Karena juga dulu Disebutnya Budi Jordan Jadi Kita tau lah Dia salah satunya Pemain Indonesia Yang pernah ikut All Star Asia Dia dulu juga pernah ditawarkan Main NCAA Di Houston Tapi gue lupa Alasannya apa Dia pernah cerita sama gue Dia itu gak jadi Akhirnya ke Houston Tapi Ali Budi Mansyah Hal satu legenda Basket Indonesia Untuk small forward Gue pilih Romy Chandra Kenapa gue tau Romy Chandra Di small forward Karena dulu sebutannya Dia Scottie Pippen kan Jadi Jordan Nama Scottie Pippen Menurut gue Romy Chandra itu Sangat versatile Simple basketball Mid range-nya bagus 3 poin-nya juga bagus Dan Gue rasa sih Dia the best Small forward Of all time Di Indonesia Nah power forward Gue gak susah Ada Pilihan gue ada dua Antara Romy Gunawan Atau Imade Loli Sudiatyana Soalnya ini dua-duanya legend Dan Oh gak Gini aja Gue taro Loli Di power forward Nah Loli ini Ya siapa sih gak kena Loli dulu Gila One of the best Power forward In Indonesia lah Walaupun Emangnya gak Atletis dia Lompatnya juga gak terlalu tinggi Tapi skillsnya Dan powernya itu Luar biasa banget Dan untuk center gue pilih Roni Gunawan Kenapa gue pilih Roni Gunawan Di center Karena dia the best Big man Apa ya Skills Jadi skills big man-nya Paling jago Gue bilang di Indonesia Dari jaman dulu sih Paling hebat Jadi Itulah Pilihan gue Mario Usang Ali Budimansyah Romy Chandra Imade Sudiatyana Roni Gunawan That's my five Thank you Raharjo Next question Rizal Joe Nah Kalau Kak Rocky terpilih Jadi pelatih Timnas Basket Indonesia Saat ini Siapa aja pemain Yang akan Dipilih Memperkuat Timnas Basket tersebut Dari guard ya Hardianus Mario Usang Nah ini Mario Usang Katanya Kau setau gue tuh Dia cuma retired Dari si game saja sih Gak ASEAN game Jadi Kau setau gue Dia mau main ASEAN game Tapi main sempet bingung Kayaknya Dia sebenernya udah retired Belum dari Timnas Tapi menurut gue sih belum Jadi Hardianus Mario Usang Abraham Damar Gue mau masukin juga Nuka Saputra Lalu Zafiris Prawiro Udah lima guard Gue main pake lima guard Empat forward Jammer Johnson Sementara Kalau gak ada naturalisasi lainnya nanti Karena kita pasti masih butuh Jammer Johnson Gue bilang Kalau di Apa Tingkat internasional Dan Habis Jammer Johnson Sandi Sandi Fabian Shah Itu juga mainnya lagi bagus banget Sandi Kusuma Gue bingung namanya Yang mana sebenernya Di Celes Dia lagi bagus juga Itu dua Arki Tadi siapa itu Jammer Jammer Sandi Arki Kevin Jonas Empat So that's nine ya Sembilan pemain Terus Tiga center Dodo Tadi Dodo gak tau sih bisa main center apa gak Tadi gue mainin centernya deh Dodo Dodo Kita pake Kalau ada Dodo Kita pake small line up lah Abis itu Dodo Vincent Kosasi harus masuk Dan yang terakhir Adi Pratama Kenapa gue gak masukin Firman Firman Kemarin gue liat di ABL Masih sedikit Kurang gigit Mene Mungkin Kalau lo dipoles sedikit lagi Kalau masukin Platnas Boleh lah Firman lah Untuk Bigman Karena juga dia Salah satu future Bigman Sebenernya gue di Indonesia Tinggal Kurang galak aja Mene Si gue bilang si Firman Nah itulah 12 pemain nasional Yang kalau gue jadi Platina Timnas Berikutnya Ada Gilang Waduh Gilang panjang banget nih Pertanyaannya Gilang Semet Jadi ini jujur dari diri aku Yang penasaran Pengen nonton Bang Rocky Untuk main basket Lebih tepatnya Pengen liat skillnya Bang Rocky Karena cara Bang Rocky Kalau ngebahas tentang basket Pinter banget gitu Biasa aja bro Itu kira-kira aja Sebenernya ngomongnya Jadi pertanyaannya Apakah Bang Rocky Pernah ada tawaran Untuk bermain di sebuah klub Kalau emang pernah Dimana Kenapa gak diambil Kalaupun tidak pernah Kenapa Bukannya Bang Rocky Pernah main di sebuah klub Di Amerika Barang Thomas Teddy Yaitu Kalau sendiri Udah kelas Amerika Udah bisa dibilang Bagus Ya seharusnya Bisa lah Untuk main di ABL Maaf ya Kepanjangan sekalian Mau cerita dikit Isi hati Buat Bang Rocky Baru dibaca Dan bisa masuk Youtube-nya Tapi Akhirnya masuknya Hilang Sebenernya gue main Bahasa itu Sempet juga Dapet beasiswa Di Filipin Dengan Perpetual University Dulu bareng Rian Febian Yang sekarang main di NSH Tapi Karena gue gak cocok Waktu itu Gak punya temen Di Filipin Terlalu merasa Menyendiri Akhirnya pindah lagi Ke Indonesia Sayang sih Sendiranya Karena gue punya temen Di Filipin Banyak banget Ternyata Sempet main Sempet latihan Di Pelita Jaya Sempet latihan Juga di Sitra Satria Sempet latihan Di Satria Muda Ditawarin kontrak Belum pernah Karena masih Tahapnya Waktu itu Seleksi Masih try out Tapi Yang waktu itu Gue cerita juga Kayaknya emang Takdir gue Gak jadi Pemain basket Jadi ya Gak bisa main basket Aja sih Maksudnya skillsnya Pas-pasan banget Jadi gue tau diri Aja waktu itu Dan Bebannya malah Kalau dari Amerika Itu lebih berat Gue bilang Karena lu Wah gila Rocky dari Amerika Ini mainnya harusnya jago banget Nih Gak mungkin enggak Itu bebannya Gue rasain banget Waktu itu Karena semua orang Lihat gue seperti itu Dan yang untuk main Dengan Thomas Teddy itu Itu hanya tim Antara orang Indonesia Aja Gue satu tim sama dia Jadi kita Dulu Jamannya gue di Amerika itu Tiap 6 bulan sekali Itu ada kompetisi Antara orang Indonesia Jadi Gue sama Thomas Teddy Satu tim Dan tim kita Lumayan kuat lah Waktu itu Tapi Menit play gue juga Biasa aja sih Sebenernya Gak banyak-banyak banget Karena gue juga jadi Backup point guard Atau backupnya Si Thomas Teddy Biasanya Jadi itu aja sih Ketawaran sih dari gue Belum ada sih Jadi Baru sampai tahap seleksi aja dulu Yang berikutnya Ini adalah dari Vikar Galih Nah Vikar ini Memberikan pertanyaan Pertama-tama Terima kasih Bang Rocky Glad you did This giveaway Saya suka banget Lonzo Ball Dan support selalu Dia meskipun Yang berdoa Dia jadi bass Dia gak bass lah Dia akan jadi legend Tenang aja Bang Rocky bisa di-share Gak perasaannya Saat bisa interview Nama-nama terkenal NBA Atau bahkan Nonton NBA Langsung di stage Karena gue yakin Itu mimpi Bang Rocky Dari kecil Sebagai fans basket kan Nah kalau audience Bang Rocky kan Banyak yang belum Pernah mengalami Itu semua Sebagai fans basket Saya ingin tau dong Perasaannya Bang Rocky Saat melakukan hal yang Kemayangan fans basket Belum bisa lakukan Thank you for listening To the community Thank you Vikar Dengan pertanyaan lu ini Lu dapet hadiah Dari gue Kos kaki Time out Nanti coba Kalau Vikar nonton Tolong DM gue Di Instagram Ntar siapa tau Bisa dapet alamatnya Nah ini Gue gak tau nih keraatan gak Shout out to Stay Hoops Thank you banget Stay Hoops Untuk kos kakinya ini Keren banget Jadi jangan lupa Untuk follow Stay Hoops juga At Stay Hoops Salah kebalik Sorry At Stay Hoops Jangan lupa di follow Thank you banget ya Stay Hoops Untuk kos kakinya Vikar Untuk perasaan gue Bertemu pemain NBA Atau juga nonton NBA Itu pasti Luar biasa ya Gue gak pernah percaya Sebenernya Emang hidup gue sih Bisa ketemu pemain NBA Interview pemain NBA Karena dulu dulu Karena dulu sama cuma mimpi aja Pertama dari kecil Cuma pengen nonton NBA Terus beruntung bokap Di kerjaannya Lancar dan sukses Akhirnya dia bisa ngajak gue Nonton NBA Pertama kali Gue inget banget Tahun 96 Itu di Great Western Forum Nah itu Jamannya Kobe Masih rookie Gue inget banget Nonton Kung Hala Lakers Lawan Sacramento Kings Itu masih jamannya Vladi Divac Gue coba inget-inget Masih ada Shaq Siapa lagi di Lakers Eddie Jones Kalau ada yang inget Nick Van Axel Itu jaman-jaman itu Gue nonton pertama kali NBA Itu luar biasa banget sih Gue kayak tegang Karena gue belum pernah Nonton NBA waktu itu Jadi kayak Masih kecil Masih umur 9 tahun Excited banget Dan Apa sih Ketemu pemain NBA Kayak Anjir gila Akhirnya ketemu pemain NBA Lihat Kobe Bryant Lihat Shaq gitu kan Kayak Gila Gak bisa dibayangin juga sih Gak bisa dijelaskan Dengan kata-kata Tapi kalau interview Dengan pemain NBA Tegang Selalu keringetan Tangan basah Kadang-kadang Lupa mau nanya apa Walaupun udah dicatat Pernah kejadian yang paling lucu Gue nanya ke Kevin Martin Itu sampai keluar dari locker room Gara-gara gue saking malunya Gue nanya Bodoh banget nanyanya Jadi saat itu Yaoming lagi cedera Dan Kevin Martin Main untuk Houston Rockets Jadi gue nanya sama Kevin Martin Gimana sih Rasanya gak ada Yaoming Kehilangannya besar banget gak sih Sama Kevin Martin Gue cuma diliatin Cuma diginiin Terus jawab sama dia What do you think? Abis itu gue langsung Keringetan Mungkin muka gue Muka gue udah merah Udah gak tau lagi Mungkin Wartawan yang lain juga Ada ngeliatin gue Orang nanyanya yang bener aja Mungkin kayak gitu Kalian gue langsung jalan Walk out dari locker room Dari situ percaya diri gue Lumayan turun sih Jadi reporter Tapi untungnya setelah itu Gue mikir ya Gue harus lebih prepare Dengan pertanyaan gue Gak boleh nanya yang terlalu Asal banget Jadi pemain basket Itu juga banyak yang sensitif Kadang-kadang Apalagi kalau dia habis kalah Jadi bad mood banget Jadi lu harus tau juga sih Jadi reporter lu harus tau Pemain ini bad mood atau enggak Karena kalau lu lagi bad mood Lu kok bisa jangan deketin sih Kalau gak dia bisa marah-marah banget Bisa bete jawabannya Kalau gak satu kata dua kata doang Interviewnya Itu sih Jadi Yang pasti gue beruntung banget Jadi bisa Menjalankan hidup seperti ini Dan Gue bersyukur banget Dengan opportunity Yang gue bisa dapatkan Tanyaan berikutnya Ada dari Miguel Mario Dia bertanya Menurut Bang Rocky Apa saja yang harus dibenahi Dari basket Indonesia Dan bagaimana cara mengumumkan Pemain-pemain muda Nah dia Miguel ini Likes yang Terbanyak dua Dia tipis banget Amin nomor satu Dia dapet 25 likes Jadi Untuk Miguel Gue akan siapin Kaos Lakers Nike ini Nanti akan gue kirimin ke dia Jadi Congrats Miguel Anda dapet ini nih Dapet kaos Nike Lakers Dan Jawabannya untuk Miguel Tadi gue sebenarnya udah jawab sedikit ya Tapi untuk pemain muda Gue bilang sih Attitude harus dibetulin Gue liat Kadang-kadang pemain muda tuh terlalu Apai zaman sekarang itu Ada beberapa yang sombong Atau mungkin denger rasa jago Jadi Bebas mau ngapain aja Gue sih sejujurnya Sangat sayang ya Karena emang gue Peduli dengan basket Dan juga anak-anak muda Indonesia Apa ya Gue kadang-kadang ngeliat Sayang ya Kalau pemain di basket jago Tapi Pergaulannya salah Kayak suka clubbing Mabok Atau ngerokok Gue sebenarnya gak masalah dengan itu Karena itu hidupnya mereka Tapi kalau mereka mau serius di basket Gue saranin sih Mendingan Fokus basket dulu Kalau emang udah jago Udah masuk di IBL Udah jadi salah satu pemain top Oke lu gak masalah Lu mau clubbing Mau party Mau mabok I don't mind Tapi kalau lu masih muda Masih mencoba untuk Menjadi pemain yang lebih bagus lagi Gue bilang sih Disiplin harus kuat banget sih Ini yang paling penting Attitude and disiplin Jadi Untuk pemain muda Gue harapkan Bisa selalu Apa ya Menjaga dirinya Menjaga badannya Agar tetep bisa fit Bisa main basket terus Bisa berkembang gamenya Itu aja sih Karena gue kadang-kadang suka sembelnya Kalau ngeliat pemain-pemain muda Jago Kayak Baru mau naik Tapi Udah kayak Party Kelakuannya minus Sayang sih Kadang-kadang Kalau lu Apalagi kalau lu pemain profesional Tapi masih muda gitu Lu harus Bawa diri lu Kayak lu pemain profesional Jangan kayak bawa diri lu Masih anak kuliahan Atau masih anak SMA Jangan kayak gitu Kalau gue bilang sih Itu masukan aja Untuk pemain muda Karena gue Anak-anak muda ini kan Persiapkan Kalau lu bisa main bagus Lu bisa jago Siapa tau lu bisa main di FIBA World Cup 2023 Lu gak pernah tau gitu kan Sayang banget Kalau kesempatan lu hilang Karena itu satu-satunya Mungkin Indonesia akan ikut FIBA World Cup Dalam mungkin Dua dekade ini Tiga dekade ini Kita gak pernah tau kan Jadi Gue bilang sih Untuk pemain muda sih Mending Dedikasi untuk basket Disiplin untuk basket Dan juga Hard work Just keep doing Keep practicing Keep working out And you will get better Nantinya sih Itu aja sih Kok pesen gue Untuk pemain muda Jadi Berikutnya yang pemenang Dari T-shirt Lonzo Ball ini Nah ini T-shirt Lonzo Ball Selamat untuk Bro Jonathan Handy Dengan 26 likes Tipis banget tuh Tadi Miguel 25 Dia 26 nih Jadi nanti akan gue kirimin Langsung T-shirtnya Pertanyaannya dari dia Menurut Bang Rocky Siapa rookie yang bakal Ngegantiin nama-nama Jordan seperti Nama-nama seperti Jordan, Kobe, LeBron Dan lain-lain di NBA Dan kenapa Soalnya selama ini kan Kalo ngomong NBA Pasti orang-orang Pikirannya langsung kesana Di atas Oke Mulai dari Pertama Ada tiga nama gue Ben Simmons Gue bilang Ben Simmons ini Bisa kayak Magic Johnson Dia Sangat Versatile Big man Power forward Bisa assist Bisa rebound Emang tembakannya masih belum bagus sih Shootingnya Tapi it will come lah Nanti akan datang sendiri Dengan dia Makin sering bermain di NBA Dan yang kedua Gue paling suka dengan rookie Tahun ini adalah Temen gue Agak bias sih Karena temen gue Yaitu Donovan Mitchell Nah Donovan Mitchell ini Gue bilang bisa ngelawan Ben Simmons Untuk rookie of the year Dan dia jago banget Menurut gue 3 point bisa Nge-drive bisa And he's really special lah Menurut gue Jadi Itu juga bisa Menggantikan nama Seperti Gue gak bilang Jordan sih Atau Kobe atau Lebron Itu karena ada tiga nama Yang sangat Hebat banget Tapi Dia bisa lah masuk ke Conversation nama-nama itu Nanti Donovan Mitchell Yang terakhir Adalah dari Orang yang Bajunya gue give awayin sekarang Lonzo Ball Lonzo Ball Gue bilang nanti Akhirnya akan seperti Magic Johnson juga Atau mungkin Lebron Gak mungkin Karena gamenya beda Dengan Kobe dan Jordan Karena Kobe sama Jordan Scoring Dan mentalitinya Gila banget lah Mentality killer Kalau Lonzo Ball Lebih kayak distributor Jadi Menurut gue Lonzo Ball bisa Kayak Magic Johnson juga Kayak Ben Simmons Karena Complete package Walaupun shootingnya Juga masih perlu Diperbaikin Tapi Asis Court visionnya The best court vision Gue bilang Di NBA mungkin Dengan Lebron Sekarang ini Dan juga Feel of the game Dia kayak Feel of the game Bagus banget Jadi Mungkin Mungkin nanti Kalau Lebron Jadi masuk ke Lakers Siapa tau Mesim depan Bisa jadi Mentornya Lonzo Ball Jadi Itu aja sih Menurut gue Apa namanya Pilihan gue Untuk rookie Yang bisa menggantikan Nama-nama itu Jadi Thank you banget guys Untuk udah Nonton video ini Q&A Gue seneng banget Maka nonton Q&A ini Mungkin setiap bulan Sekali mungkin kita boleh Nggak adain Q&A Sambil giveaway Sambil tukar pikiran aja Sharing-sharing Nah Kalau gitu guys Jangan lupa untuk kasih like videonya And Thank you again Untuk semua yang udah kasih Pertanyaan Dan komentar Di video-video gue Dan Jangan lupa untuk komen juga Kalau ada yang punya komen Tentang jawaban gue And Bagi yang belum subscribe Please subscribe And Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace